Aisospeed menyesal datang Malaysia Tau naman ada berita yang sangat-sangat heboh banget Jadi Aisospeed ini lagi tur ke beberapa negara di Asia Dan sekarang dia ini lagi ada di Malaysia Nah pada suatu ketika si Aisospeed ini dikasih baju berupa batik dari penggemaran di Malaysia Dan si orang Malaysia itu mengklaim bahwa batiknya itu berasal dari Malaysia Bukan Indonesia guys Ini Malaysia tradisional Malaysia Malaysia tradisional Batik Batik? Ya, kamu harus pakai Batiknya dari Indonesia? Tunggu, ini Indonesia atau Malaysia? Chet saya bilang itu Indonesia Kenapa dia bilang itu dari Malaysia? Yo bro, yo driver Chet, apakah ini batik dari Malaysia atau Indonesia? Apakah dia bilang itu dari Indonesia atau Malaysia? Malaysia, ini adalah batik Oh, ini? Ya, ini adalah batik formal Oh, ini? Apakah ini batik dari... Bapak ini dari Malaysia atau Indonesia? Malaysia Oh, Malaysia Kalian bisa denger guys Orang Malaysia yang ngasihnya Menggemar yang lain Dan supir yang jadi ganes Shizpid ini bilang batik ini berasal dari Malaysia Tapi mungkin karena Shizpid ini penasaran Akhirnya dia ngecek mbah Google sendiri Oke, let's look it up bro Where is batik from? Where is batik from? Okay, I keep spamming this Batik originated in Indonesia Why is batik originated in Indonesia? So, batik is Malaysia? Why is batik from Malaysia or Indonesia? The arts of batik is highly developed On the island of Java, Indonesia It's... Dan faktanya Batik ini telah ditapkan sebagai warisan budaya tak benda Oleh UNESCO bagi Indonesia guys Jadi ya Kalau mau ngeklaim-ngeklaim Kayaknya gak bisa deh Karena ini udah disahkan Dan udah diakui dunia guys Berup kalian gimana? Silahkan komen ya Aisho Speed menyesal datang Malaysia Bagi kawan-kawan yang tak tahu Streamer yang paling masyur Untuk dewasa ini Aisho Speed telah mengunjungi Malaysia hari ini Sambil menyarung Jesse Harimau Melayang Member mengelilingi Kuala Lumpur Dan seperti biasa Buat benda-benda yang menghiburkan Antaranya Dari belajar cakap tagline yang paling padu Proceed Makan isho Let's go Makan isho Kepada mencuba makanan tempatan kita yang terbaik Seperti apam balik Nasi lemak Burger Ramli Siap hampir tertelan biji durian Tapi situasi jadi tension Bila peminat Speed yang berlambat serbu dia dalam shopping kompleks Sampai dia hampir pengsan dan hilang cool marah dengan fans Abang baca banyak komen yang kita buat malu je dengan perangai sebegitu Sampai Speed sendiri cakap dalam tour Asia setakat ini fans Malaysia yang paling gila Sebenarnya dia sendiri yang cari fahsar I play for Premier League for May United My name is Marcus Rashford Manchester United Itulah sebab kena serbu Pandai-pandai guna nama klub yang paling padu di dunia ini Apa benda ni wey? Aisho Speed sekarang dah ada dekat Malaysia guys Dan yang kelakarnya Awal-awal lagi dia dah pakai baju harimau Malaya kita Haa Bukan main lagi So banyaklah benda menarik berlaku dalam beberapa jam ni Setakat yang aku rekod ni dah pukul 6 Dah banyak dah aktiviti benda yang dia buat Benda yang dia makan So jom kita cerita sikit lah Pasal apa yang Speed buat hari ni Sebelum tu korang yang belum follow account ni Tekan butang follow Yang pertama banyak dah makanan yang dia dah try Nasi lemak pun dia ada try Tapi tak sesuai lah makan nasi lemak Dalam keadaan macam tu kan Tengah berdiri-diri Tengah berdiri Tiba-tiba kau offer nasi lemak Bagilah member duduk Kat tempat proper kan Baru nak offer nasi lemak Lepas tu dia ada juga try apang balik Waktu dia try apang balik ni Dia siap bagi cadangan kepada penjual ni Haa Lepas ni try letak Nutella Letak coklat Padahal benda tu memang korang Malaysia dah buat Aku rasa ada lebih 20 perisa apang balik Korang boleh try sekarang ni Bukan itu sahaja Dia siap try snack-snack Malaysia yang ikonik Macam keropok udang ni Dengan super ring Dia kata super ring sedap Keropok udang ni dia macam Hmm tak tahulah biasa lah Benda-benda seafood ni kan Kerang Amerika susah sikit Tu sekarang dia dekat Kuala Lumpur lah Tengah-tengah KL Dia pergi Petaling Street Dia pergi Aisaitan Dia pergi KLCC Haa Dia kena skam beli Rolex Cetak rompak punya Lepas tu dia dapat portret gambar dia Lawa gila And Dekat KLCC pun dia siap pergi aquarium baik Aquarium mana ada internet sangat kan Memang lag lah kan And KLCC tu aku rasa macam kecewa sikit lah Macam Pemandangan KLCC tu tak nampak sangat Menara berkembar yang tinggi tu kan Dan Benda yang paling aku kecewa lah Pasal Stream speed hari ni adalah Bocah-bocah Yang bukan daripada negara kita Yang duk buat hiruk pikut Weh Memang malu weh Dekat live tu Boleh nampak Melayu, China, India Tak adalah ramai mana Yang ramai ni Negara-negara luar ni Haa Even Bangladesh pun tak ramai tau Orang Indonesia adalah sikit Tapi yang ramai kau tahu Negara apa Budak-budak Somalia Budak-budak Arab Aku tak boleh betul lah Memalukan lah Aku harap speed lepas ni Tolong lah pergi tempat lain Tolong lah jangan pergi KL Tolong lah pergi Negeri Sembilan pun jadilah Pergilah Selangor ke Even kalau nak pergi mall pun Pergilah IUI IUI tu ramai betul Melayu, China semua Kalau ada masa Pergi Kelantan Pergi Sabah Tolong lah KL ni Please KL Tak define kita Sebagai Malaysia Aku harap speed pergi juga Tempat-tempat lain Korang rasa Dia patut pergi mana Masalahnya Yang bagi cadangan dekat Dia ni pun tak boleh harap juga Yang dia tanya driver Nak pergi mana Aduhai Tolong lah Find a proper person Untuk nasihat speed ni Pergi mana Itu sahaja guys Macam biasa Yang belum follow lagi Akaun ni Tekan butang follow I show speed to Malaysia There we land Ok berita yang baru Kita terima I show speed Seorang personaliti YouTube Daripada Amerika Syarikat Baru sahaja mengumumkan Akan menandatangani Kontrak bersama Harimau Malaya Katanya I show speed ni Memiliki Pertalian darah Dengan orang Malaysia Dari sebelah Moyang Sebelah Tiri Bapak Jadi Dengan kehadiran I show speed ni Sudah pasti Akan menguatkan Serangan Harimau Malaya Kerana apa Speed dengan Ronaldo Idolanya itu Tidak jauh Dan Seperti mana Nama dia Sudah pasti Kebolehan utama dia Adalah speeding Ataupun Kelajuan Yang mana Memang kita cari-cari Di Squad Harimau Malaya Jadi kehadiran I show speed ni Akan memberi Nilai tambah Kepada Squad kita Untuk Beraksi Dalam Serumpun Cup Yang akan Bermula Pada Oktober Nanti Menurut Menurut I show speed Dia memilih Malaysia Kerana dia Sukakan Makanan-makanan Di Malaysia Seperti yang Kita lihat Dalam tour Pertamanya Sebentar tadi Dia suka Makan Bergeram Dan juga Suka Pakai Batik Malaysia Jadi Itulah Yang menarik Minat dia Untuk Memilih Untuk Mewakili Malaysia Jadi I show speed Kita tak sabar Tunggu kemunculan Anda Kita harapkan Anda dapat Menjaringkan Gol Lebih Banyak Daripada Negara Jiran-jiran Kita Jiran-jiran 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 Jiran-jiran